Harian Rakyat Sulsel menggelar resepsi peringatan ulang tahun ke-12 di kantor redaksi Rakyat Sulsel. Sejak pagi, puluhan relasi dan mitra media dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta mulai berdatangan ke kantor Harian Rakyat Sulsel untuk memberikan ucapan selamat. Hadir di antaranya Bupati Goa Adnan Purita Ihsan, Bupati Maros Haidir Syam, Deputi Pengawas Lembaga Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Manajemen PT. Semantonasa, Perwakilan Pertamina Patraniaga Sulawesi, Bejabat Pemerintah Kota Makassar, dan Perwakilan dari Manajemen Perhotelan di Kota Makassar. Dalam momentum kali ini, Bupati Adnan memanfaatkan untuk bernostalgia bersama Manajemen dan Awak Redaksi Harian Rakyat Sulsel. Adapun Bupati Maros Haidir Syam memberi pujian kepada media dengan jargon koran referensi politik ini, yang mana menurutnya kemitraan pemerintah Kabupaten Maros dengan media ini sudah terjalin cukup lama, sehingga turut memberi konstribusi bagi kemajuan Kabupaten Maros. Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel Imran Umar mengatakan, menjelang peringatan ulang tahun ke-12 ini, Rakyat Sulsel mendapatkan kado istimewa. Dalam rapat umum pemegang saham PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia, media harian Rakyat Sulsel berhasil meraih opini audit wajar tanpa pengecualian pada tahun pertama yang diaudit dari akuntan publik. Imran mengaku bersyukur dengan capaian yang diraih perusahaan yang dipimpinnya karena bisa tetap tumbuh di tengah gempuran persaingan media. Sementara itu, Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar M. Rewo berharap capaian ini harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Begitu banyak tantangan ke depan, namun dirinya yakin kekempakan dan kerjasama seluruh bagian di Harian Rakyat Sulsel bisa membuat koran politik pertama di Indonesia Timur ini tetap jadi pilihan pembaca. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!